Halo selamat sore Aku sampaikan dari daerah Ketepas Magelang, Jawa Tengah Nah ini aku lagi perjalanan turun, aku tadi gak mampir Ketep, cuma lewat aja Dan ini aku bikin video dari Ketep sampai ke Jogja, jalannya lewat mana Ini bisa buat panduan teman-teman kalau mau ke arah Ketep atau sebaliknya Nah ini aku dari arah Ketep, kalau lurus terus ke belakang sana, ke belakangku itu Itu bisa sampai salah tiga, kupeng Nah ini ada simpang persimpangan, ini kalau yang bawah itu, yang ke kiri Yang ke kiri itu ke arah Boyolali lewat Selau teman-teman Nah kalau ini, ini jalan ini Ini itu ke arah Magelang Nanti tepatnya sampai ke daerah yang namanya Belabak 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 Nah itu yang terkenal akan kupat tahu Nah seperti apa perjalananku lewat jalur ini Ikuti terus videoku kali ini Ini masih ada di jalan utama Ketep ya Dan sudah mulai mendung dan sudah mulai grimis teman-teman Tadi aku berdua, karena temanku sudah sampai ke bawah sana Tadi jalannya menurun dengan tajam Jadi pastikan rem kendaraan kalian itu berfungsi dengan normal Jangan sekali-sekali mematikan motor disini ya Mematikan mesin kendaraan disini Itu bisa sangat berbahaya teman-teman Karena Dengan adanya mesin yang nyala itu membantu proses pengeriman Yaitu engine braking Nah di depan itu ada asap Asap orang bakar-bakar sampah Tuh benar kan Karena di daerah sini daerah Ketep Itu gak terlalu dingin teman-teman Cuma nanti kalau nanti malam kurang tahu ya Cuma ini sore jam setengah empat Itu masih enak-enak aja sih Masih sejuk Ini kondisinya mulai grimis teman-teman Nanti kalau misalnya hujannya jadi terus Terpaksa video ini aku hentikan Itu karena apa? Karena kamera kan gak anti air ya teman-teman Mungkin bisa aku lanjutkan Tapi nanti suaranya aku voice over Karena gak bisa ditanjepin mic Kalau ditanjepin mic pro pun eksternal Nanti gak jadi anti air Anti airnya gak berfungsi Sampai SD Negeri Kapuhan 2 Nah nanti aku gak lewat Belabak teman-teman Kalau jalan utamanya kan lewat belabak Nah nanti aku kasih tahu ke teman-teman Jalur alternatif Terutama kalau teman-teman mau ke Ke arah Jogja dari Ketep Jadi kalau dari Ketep ke arah Jogja Enaknya lewat jalur ini Gak lewat belabak teman-teman Kecuali kalau teman-teman naik bis Karena jalur yang kita lewatin ini Walaupun bis bisa Cuman jalurnya agak sempit Kalau naik bis gede Ini aku masih sarankan lewat Jalur utama lewat belabak Kalau kalian cuma pakai mobil pribadi Bisa lewat sini Karena nanti tembusnya Di mundilan kota Nah kalau belabak itu kan Tengah-tengah antara mundilan kota Sama kota Magelang Bapaknya luar biasa itu Menjunjung Menjunjung suket Bahasa aku campur-campur ya Buat yang belum ngerti ya Emang kayak gini Bahasa aku kalau ngetok Kadang pakai bahasa Indonesia Kadang bahasa Jawa Kadang Hindu campur Jawa Nah itu teman-teman Oh iya Ini karena turun Jalanya agak cepat 50 km per jam Kapuan 1 Wasilegeri Kapuan 1 Itu tadi Nah sekarang kita sampai di Simpang Telatar Nah kita akan belok Ke arah kiri Kalau lurus Kita sampai ke Moropudur Lewat Belabak yang tadi aku cerita Nah karena kita mau lewat Jalan yang alternatif Kita belok ke kiri Lewat Telatar Terus nanti lewat Mana itu Di depan situ Pasar Dukun Nah dulu Ini jembatannya Cuma ada yang itu teman-teman Ya gantung Nah disini itu Jembatannya cuma ada jembatan gantung Kalau mau lewat Lewatnya sana Ada cek dam Nah ini baru bangunan ini Jembatan yang gede ini Baru dibangun teman-teman Ya bukan barulah Kan baru sih Udah lama Tapi Dulu awalnya cuma ada Jembatan gantung itu Kan karena Cuma jembatan gantung Ya bisa lewat sini Cuma motor Makanya itu Zaman dulu Kalau mau ketep Gak lewat sini Teman-teman Tapi lewat sana Lewat Lewat Belabak itu tadi Kalau naik kendaraan Roda 4 Ini udah mulai hujan lagi Tadi sempat Sempat Gak hujan Terus ini hujan lagi BMT Bima Kantor Ini adalah Subterminal Agribisnis Magelang Sawangan Magelang Atau apa tadi tulisannya Subterminal Agribisnis Berarti terminalnya Ini Bisa dibilang Terminalnya Sayur-sayuran Agribisnis Sayur-sayuran Dan buah-buahan Jadi memang Darah ketep Darah atas sana Itu penghasil Sayur-sayuran Sama buah-buahan Nah belak kiri Ini ada Pos Pemantuan Gunung Api Mbak Badan Ayo mas Kita salip Oke Tratnya Kita salip Dan Videonya Aku skip Dulu Nah ini Jembatan ini Dulu juga Cuma ada Satu Teman-teman Jembatan Senowo Itu dulu Cuma ada Satu Terus Jadi dua Sekarang Ini pembangunannya Pasca erupsi Merapi 2010 Dan ini Kita Sedang ada Di pasar Talun Atau pasar Dukun Dukun Bukan Dukun Alam Alam Dukun Dukun Itu nama Kecamatan Dan Ini Pusatnya Disini Pasarnya Pusat Perekonomian Di Pasar Talun Aduh Berisik Banget Ya ampun Kok Ada Ini Pasarnya Cukup Komplik Teman-teman Gede Sini Masih Kompleks Pasarnya Nah Jalan Jalan Aku Lewatin Ini Sayangnya Cuma Satu Enggak Ada Pomp Bensin Yang Gede Ada Cuma Nanti Agak Di Bawah Sana Kalau Udah Hampir Sampai Ke Mundilan Itu Ada Pomp Bensin Cuma Di Lintasan Ini Jarang Ada Paling 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 Kios Kios BBM Pertamini Ata Petrasoc Kita Sudah Keluar Dari Pasar Talun Nah Ini Kalau Belok Kiri Bisa Belok Kiri Ini Kita Bisa Sampai Daerah Sleman Apatnya Di Daerah Mana Itu Ya Pokoknya Sleman Daerah Atas Yang Tembusnya Kali Urang Aku Pernah Bikin Video Kesitu Tapi Belum Aku Upload Itu Tadi Lantar Kecamatan Dukun Nah Ini Oramil Dukun Ini Ada BPR Bank Muntilan Dukun Ini Ada Polsek Dukun Ini Ada Mobil Nyalip Ini Mobil Nyalip Lagi Masih Di Jalan Pemuntilan Dukun Di Daerah Banyu Biru Namanya Banyu Biru Airnya Biru Berarti Ini Ada SD Negeri Banyu Biru 2 Ada Anak-anak Lagi Pada Main Untuk Jalan Disini Jalannya Udah Cor Beton Beton Tapi Jangan Kaget Kalau Ada Kendaraan Kendaraan Yang Membawa Pasir Dan Membawa Apa Namanya Batu Karena Ini Bukan Harusnya Bukan Jalan Utamanya Bukan Jalan Utama Galian Soalnya Di Bawah Sana Ada Larangan Galian Dilarang Lewat Jalan Ini Toko Grebek Pindah Pindah Mana Pindah Sebelah Tadinya Gimana Emangnya Kayak Di Depan Itu Melambat Gara Gara Ada Truk Truk Gak Tau Bawa Pasir Batu Atau Bawa Apalah Bukhnya Ada Bat Merah B Sampai Sini Acara Kunjungan Apa Ini Kira Kira Ada Yang Tau Enggak Kunjungan Spiritual Atau Kunjungan Wisata Atau Kunjungan Pekerjaan Kita Kurang Tahu B 1193 SQP Mobilnya Nissan Grand Levina Asal Mana Ini Masih Di Bayu Biru Ini Teman Banyu Biru Yang Berarti Air Yang Biru Mungkin Dulunya Sini Ada Air Yang Biru Atau Ditemukan Mata Air Yang Berwarna Biru Sebelah Apa Ya Bawannya Gede Bawannya 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 Jura Gede Bawannya Nah Keren Kiri Kita Ini Ada Sawah Persawahan Yang Begitu Luas Yang Ditanemi Macem-macem Tanaman Disini Mayoritas Ditanemin Badi Aduh Jalannya Berubah Lagi Jadi Aspal Pada Teman Ketepnya Lewat Yang Jalur Melabak Nah Lewat Sini Lebih Singkat Lebih Dekat Juga Dan Jalannya Aku Bilang Ya Gak Jelek Jelek Banget Si Orang Tadi Itu Car Masih Mulus Dan Ini Aspal Itu Gak Yang Rusak Cuman Ada Tambalan Tambalan Tapi Tambalannya Ya Gak Yang Rusak Rusak Banget Normal Untuk Kelas Jalan Alternatif Itu Normal Nah Depan Itu Trak Trak Bawa Pasir Itu Aya Penguatannya Berat Tak Sali Pak Mobil Suwi Rum 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 Lenggara Nah Alhamdulillah Sampai Sini Gak Hujan Dari Tadi Cuma Kerimis Ini Masih Kerimis Kerimis Kecil Kecil Tetapi Gak Hujan Alhamdulillah Nah Di Sebelah Kiri Ini Ada SMK Pangudiluhur Mundilan Itu Artinya Kita Udah Ada Di Kejamatan Mundilan Dan Di Depan Sana Sudah Masuk Jalan Provinsi Jalan Nasional Yang Kearah Magelang Dan Semarang Cuman Karena Jalannya Satu Arah Buat Temen Yang Mau Kearah Magelang Semarang Itu Harus Belok Ini Dulu Baru Nanti Puter Balik Belok Kanan Lewat Pasar Mundilan Nantinya SD Marsudiri SMA Marsudiri SMA Marsudiri Tadi SMK Pangudiluhur Nah Ini Di Depan Ada Pertigahan Kita Belok Ke Kiri Kalau Kanan Tidak Boleh Karena Searah Kalau Depan Perboden Kita Belok Kiri Jalannya Searah Semarang Lewat Sini Temen Situ Nah Tapi Kalau Kearah Jogja Lewat Sini Kita Lurus Terus Lewat Jalur Ini Sampai Nanti Ketemu Di Jalan Yang Sudah Menjadi Satu Sudah Menjadi Satu Kayak Keluarga Jalajah Jadi Kita Lagi Di Gotam Mondilan Atau Mount Island Bahasa Kerennya Mount Island Kalau Kata Temanku Yang Orang Sini Mount Island Pasir Putih Gusik 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 Paling Sengit Tau Tuh Gak Gondes Nah Potih Apat 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 Tau 2022 Modify Gitu Bannya Kecil Apat Apat Belombongan Raja Tau Sengit Tau Nah Di Depan Ini Pertemuan Jalur Yang Normal Ya Kalau Kanan Itu Yang Ke Arah Semarang Atau Magelang Kita Ke Arah Kiri Jogja Nah Kalau Sampai Sini Pasti Teman Tau Jalannya Kemana Tinggal Ikutin Jalan Ini Nanti Sampai Jombor Terus Sampai Jogjak Jogjak Mungkin Sekian Videoku Dari Ketep Tentang Jalur Jalan Jalan Menuju Ketep Tenggara Menuju Ketep Jalan Jalan Dari Ketep Menuju Ke Yogyakarta Atau Kemuntilan Jalan Alternatif Oke Semoga Videoku Ini Berguna Buat Teman Semuanya Sampai Jumpa Di Video Videoku Berikutnya 班 Jalan 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 cks